Ketika dalam diskusi itu ada banyak pertanyaan miris yang ditujukan kepada Dispenduk. Tetapi kemudian saya tertantang untuk kemudian apa sih yang tidak bisa yang kita lakukan untuk saudara-saudara saya yang difabel. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 tentang disabilitas menjadi dasar jaminan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas. Namun dalam implementasinya, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terhambat karena belum terdaftar dalam administrasi kependudukan. Hal itu juga belum terpikirkan. Tetapi harus jalan dengan isu-isu mengembangkan secara rasional bahwa harus ada keseteraan. Tidak boleh ada ekskiminasi antara kita dengan teman-teman penyandang disabilitas. Terus itulah sebuah ide bagaimana kita menjemput baik secara langsung maupun hadir di lokasi untuk memenuhi kebetulan mereka. Karena tentu semua warga negara sama di mata hukum, sama derajatnya. Kepemilikan dokumen identitas penduduk berupa KK maupun KTP merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara. Tak terkecuali penyandang disabilitas. Terlebih dalam mengakses layanan publik dan program pemerintah. Teman-teman saya yang difabel punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan dari pemerintah, terutama bantuan-bantuan. Selama ini bantuan itu pasti tidak sampai kepada mereka. Kenapa tidak sampai? Karena mereka tidak punya dokumen kependudukan. Nah karena itu memang kami hadir untuk memastikan bahwa mereka juga punya hak dasar yang sama untuk mendapatkan layanan dokumen kependudukan. Karena sekarang semua bantuan baik dari pemerintah era, LSM, pemerintah pusat, NGO, dan sebagainya. Itu intinya adalah dokumen kependudukan. SIGAP Indonesia mengimplementasikan proyek SOLIDER. Strengthening Social Inclusion for Disability Equity and Rights. Memperkuat inklusi sosial untuk kesetaraan dan hak-hak disabilitas. Dengan melakukan lobby dan audiensi dengan stakeholder di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur mengenai isu tersebut. Yang disambut dengan komitmen dari dinas terkait untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Saya dengan teman-teman berkomitmen bahwa semua masyarakat Kabupaten Kupang wajib hukumnya untuk kita memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Termasuk dengan saudara-saudara saya yang di Fabel, tapi juga ODGJ dan juga Lansia. Kita mencoba untuk melaksanakan pelayanan jemput bola untuk semua lepasan masyarakat, termasuk juga dengan loket pelayanan khusus bagi sahabat-sahabat saya yang di Fabel dan juga Lansia. Jadi ada satu penyandang disabilitas, sebelumnya dia tidak ada KTP, sehingga dia tidak bisa akses kemana-mana. Nah, bantuan pun tidak, dia mau ikut apapun kan sekarang sarannya KTP. Nah, karena dari Duk Capil itu ada program untuk membuat KTP-nya itu ke rumah-rumah untuk teman-teman penyandang disabilitas, sehingga ibu ini dia akhirnya bisa mendapat KTP. Nah, karena KTP itu sehingga dia bisa mendaftar di platform untuk jualan online, bahkan dia juga mendaftar bawah selu dan dia lulus. Bayangkan kalau pemerintah tidak turun untuk memberi akses hak dasar, dia akan tetap di rumah ibu ini gitu, tanpa KTP yang kita angkat KTP saja gitu. Dengan data yang ada pada kami saat ini sebanyak 1.222 penyandang di Fabel, maupun penyakit kronis, para manula, kami sudah melayani hampir 500 lebih orang. Nah, ini tentu membutuhkan kerja keras lagi ke depan agar bisa menjangkau teman-teman yang belum tersentuh.